Intro Halo Sobat Brandly, kali ini kita akan bahas soal biologi yang berkaitan dengan materi bioteknologi Jawablah pertanyaan berikut benar atau salah? Pernyataannya adalah protein antitripsin dapat diproduksi massal melalui hewan transgenik Untuk menyelesaikan persoalan ini, maka kita harus mengetahui apa itu antitripsin Nah, antitripsin atau antitripsin alfa-1 adalah, kita akan membahas tentang antitripsin Poin-poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah pengertian dari antitripsin Kemudian, fungsi dari antitripsin Kemudian, poin yang ketiga, yaitu cara atau proses dari antitripsin Yang pertama, yaitu tentang pengertiannya Nah, apa itu antitripsin? Antitripsin adalah protein Jadi, antitripsin itu termasuk protein Yang termasuk dalam super family serpin Yang termasuk dalam super family serpin Protein ini dinamakan dengan antitripsin Yang termasuk super family serpin Karena mempunyai kemampuan atau mempunyai fungsi sebagai penghambat Penghambat dari apa? Penghambat trip-tripsin Yang berperan untuk pencernaan protein Untuk pencernaan protein Jadi, fungsi dari antitripsin itu menghambat trip-tripsin Untuk pencernaan protein Kemudian, fungsi dari antitripsin itu digunakan Untuk melindungi tanaman dari pemangsa Untuk melindungi tanaman dari pemangsa Ya, karena zat antitripsin itu banyak ditemui pada tanaman Seperti kacang-kacangan dan umbi-umbian Kacang dan umbi Nah, itu banyak ditemukan zat antitripsin Proses antitripsin pada manusia Yaitu Ketika darah mengandung antitripsin Ketika darah mengandung Ya, mengandung antitripsin Dalam jumlah yang tidak mencukupi Dalam jumlah Yang tidak mencukupi Maka, akan timbul Neotrophil elastase Secara berlebih Ya, maka Maka Maka, akan timbul Neotrophil elastase Neotrophil Elastase yang Yang berlebih Yang memecah Eh, elastase yang akan memecah elastase Sehingga menurunkan elastisitas paru Sehingga menurunkan Akan menurunkan Ya, menurunkan Elastisitas Pada paru Paru Sehingga Ya, mengakibatkan Gangguan pernafasan Sehingga Akan Ya, mengakibatkan Mengakibatkan Gangguan Adanya gangguan Pernafasan Adanya Gangguan Pernafasan Seperti penyakit paru Pada orang Orang dewasa Namun Apabila Terjadi Antitripsin yang Berlebihan Ya, tetapi Jika Antitripsinnya Itu berlebih Antitripsinnya Berlebih Maka Maka Ya, akan Menghambat Pencernaan Maka Malah akan Menghambat Pencernaan Dan penyerapan Protein Nah, itu tadi Poin-poin Yang berkaitan Dengan Anti Antitripsin Sehingga Dapat kita Simpulkan Dapat kita Jawab Bahwa Protein Antitripsin Dapat diproduksi Masal Melalui Hewan Transgenik Jadi Jawabannya Adalah Salah Karena Antitripsin Ini Diproduksi Biasanya Berada Pada Tanaman Begitu Sobat Brenly Semoga Teman-teman Faham Dengan Penjelasannya Salam Semangat Dan Salam Brenly Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax